Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi Namun, calon wali kota Ramlanur Matias tampak tidak hadir karena ada kemalangan. Hari ini kita melaksanakan kegiatan pengundian nomor urut bagi calon wali kota dan wakil wali kota. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar, Jekata Ketua KPU Bukit Tinggi, Satria Putra saat memberikan kata sambutan. Pengambilan nomor urut dimulai dari pengambilan nomor undian untuk menentukan pasangan yang terlebih dahulu mengambil gulungan nomor urut yang telah disediakan oleh KPU Bukit Tinggi. Selanjutnya, dilaksanakan pengambilan nomor urut yang dimulai dari pasangan Erman Safar Heldo Aura, kemudian dilanjutkan pasangan Ramlanur Matias Ibnu Asis, dilanjutkan dengan pasangan Marvendi Fawzan Hafiz dan ditutup oleh pasangan Independent Novil Anoferta Frisdoreja. Saat dibuka, paslon Marvendi Fawzan Hafiz mendapatkan nomor urut 1, paslon Novil Anoferta Frisdoreja mendapatkan nomor urut 2, paslon Erman Safar Heldo Aura mendapatkan nomor urut 3, dan paslon Ramlanur Matias Ibnu Asis mendapatkan nomor urut 4. Satu, silakan. Oke, baik. Bapak-bapak semua, tolong di... Oke, baik. Silakan memberikan media untuk di... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.